Banyak aturan-aturan mungkin sahabat-sahabat sering mendengarkan bahwa keretakan sebuah rumah tangga itu kebanyakan atau lebih banyak dilimpahkan karena kesalahan salah satu pihak saja. Nah, tidak menutup kemungkinan hal itu betul terjadi. Namun di sisi lain ada hal-hal yang perlu kita lihat, ada apa sebenarnya sehingga hal tersebut keretakan-keretakan atau hanya hal-hal sedikit saja bisa membuat rumah tangga itu hancur. Nah, kita di sini mungkin sebelumnya saya sampaikan kepada Ustaz bahwa rata-rata audiens kita yang hadir langsung di ruangan ini, di tempat ini rata-rata masih dalam tahap persiapan untuk berumah tangga. Jadi, hal ini memang sangat penting sebagai bekal. Jadi, sebelum mereka melangkah ke dalam dunia rumah tangga itu, dunia yang tidak ada geladi-geladinya, jadi memang harus dibekali memang supaya mereka sudah matang sehingga pada saat menjalaninya nanti tidak kaget lagi. Oh, ternyata seperti ini. Saya bisa menyelesaikannya dengan solusi seperti ini. Nah, ini yang kita butuhkan dari Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya mengatur atau adab-adab dalam rumah tangga supaya rumah tangganya bisa sampai ke syurga, Ustaz. Mungkin sebagai pengantar cukup dari saya, saya persilahkan dengan hormat kepada Ustaz untuk berbagi ilmu, berbagi hikmah dalam forum ini bersama dengan sahabat-sahabat Matan dan Fatayat. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita semua, orang tua kita, Andri Guruta Budiman Sulaiman. Saya tidak, sebenarnya kalau ada opsi berguru di Facebook itu saya berguru kepada beliau. Tapi opsinya cuma berteman. Jadi Facebook itu juga ngajarin kurang ajar juga. yang terhormat dan yang saya hormati Ketua Fatayat Kota Pari-Pari Kak ini Ustadzah Maryam beserta suami disini yang hadir kemudian Ketua Matan Kota Pari-Pari mahasiswa Alip moderator Rikoh al-mutabaroh anak ya siapa namanya Andri ya Oh calon kakak Ibar Oh betul juga moderator terima kasih ini saya diberi kesempatan untuk datang ya berbagi di sini saya enggak tahu harus berbagi apa cuma agak aneh memang dari bulan-bulan kemarin November Desember itu sampai Januari banyak sekali acara-acara pernikahan ini jadi memang pernikahan ini tidak peduli Covid ya Corona atau enggak tetap diterjam oleh mereka yang menikah yang belum semoga cepat disegerakan sekurang-kurangnya 2021 ini adik-adik semua ini mahasiswa menjadi the most wanted menantu Hai menantu buronan jalan mertua ya kok ada yang amin ya Oh dalam hati dalam hati keras sekali hari kita mulai Hai adab al-usrah eh adab dalam rumah tangga kemudian perspektif sufi baik mula-mula mungkin kita sampaikan bahwa arkah nuddin rukun agama itu tiga Hai Islam iman dan ihsan Hai kadang juga ditambahkan satu lagi icon ya kita bisa membaca misalnya ayat Qur'an hafizhu ala wassalawati wassalatil wustoh waqumu lillahi qoniti hafizhu jagalah oleh kalian semua as-salawat itu maknanya syariah itu maknanya eh fiqhiyah ya waqumu lillahi qoniti hafizhu jagalah oleh kalian semua as-salawat itu maknanya syariah ihsan ini anta amudallah ka'anaka taruhu fa'illam takun taruhu fa'innahu ya roh seolah-olah kita melihat memandang Tuhan kalau tidak mampu memandang melihat Tuhan maka Tuhanlah Allah yang melihat kita waqumu lillahi qoniti hafizhu ini ikon yakinnya banyak sekali misalnya dalam hadis-hadis berumah tangga atau memilih rumah kalau mau beli rumah itu ada anjuran Nabi bunyinya begini aljar qobladdar pilih rumah dulu ah maaf pilih tetangga dulu balur rumah jangan view jangan harga murah di kalau bisa sih ya dapat penghudinya juga misalnya terutama calon mertuan yang sudah tua baik warisannya banyak ya itu juga obsesi para jomblo ya jar tetangga dulu baru dar itu makna harfiah makna syariat makna hakikatnya adalah kalau mau beramal jar dulu tetangga kita yang hakiki adalah Allah baru dar baru dar salam surga jangan berharap surga dulu berharap Allah dulu beramal itu termasuk ngaji juga kalau Allah itu sudah harapan kita maka Tuhanlah yang maha menjamin nanti itu di luar segala kalkulasi teknis mari kita urai sedikit sebelum kita mengarah ke keluarga atau rumah tangga Islam Islam ini secara gampang dalam disiplin outline-nya garis besarnya adalah syariat dalam disiplin ilmu adalah fikih jurisprudensi islam itu islam itu apa tujuannya karena rukun agama kan tadi tiga arkanuddin islam imman ihsan apa tujuan kita belajar islam adalah li islahi zawahir memperbaiki aspek lahiriah kita hubungan dengan manusia dengan tetangga saudara dengan guru orang tua mertua teman sahabat bahkan hubungan ekonomi mamalat misalnya mudoh robah musyarokah ya profit sharing misalnya bagi hasil dan lain-lain gadai dan sebagainya itu syariat makna harfiahnya jalan raya jalan raya ini potensial bertabrakan karena banyak sekali kepentingan kendaraan roda 2 roda 3 roda 12 kontainer ya roda 24 roda 1 itu mungkin kalau ada itu semua lewat disitu maka potensial akan terjadi silang sengkarut atau tabrakan-tabrakan syariat kemudian Islam itu ya atau syariat berikutnya adalah iman iman ini garis besarnya outline-nya adalah aqidah ilmunya tawahid ilmu kalam tujuan kita belajar adalah li islahi bawatin memperbaiki aspek batiniyah kita jadi tidak hanya zawir saja tadi seperti hadis tadi itu loh makna zawirnya adalah pilih tetangga dulu baru rumah apalagi kita bukan orang yang bisa mempengaruhi apalagi kita lebih-lebih anak muda yang gampang terpengaruh pilih lingkungan yang baik tetangga bersangga dengan buruta Budiman misalnya dengan Kak Mariam ini kan baik ini Hai satu di yang kedua kan adik-adik mahasiswa kan bisa kenyang juga kan sebagai maskot itu sebagai masyarakat miskin kota nah itu dia kemudian eh Hai makna imannya makna batinnya karena belajar belajar toriqoh ya belajar akidah itu juga li islahi bawatin memperbaiki batinnya kita maka tidak cukup amal zawir saja tidak cukup bismillahirrahmanirrahim di surat al-mulik tabarok itu tabarokan lazi biadil mulku wahu Allah 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 kalau mawta'ul hayata liya beluhakum ayyukum ahsan wa amala ahsan itu dalam pandangan syariat ya fikih amal yang paling ahsan adalah yang benar syarat rukunnya taktacaranya kalau sholat jangan pakai niat puasa kalau puasa jangan pakai niat zakat makna batinnya semua harus Allah dulu surga itu nomor sekian surga itu hebat kan ya tetap derajatnya dibawah kaki ibu kita surga yang hebat itu bahkan itu tidak disebut ibu yang islam tidak disebut ibu yang ahlu sunnah semua tahta agda milum mahat itu ibu apa saja tidak disebutkan pandai hafal Quran tidak semua ibu itu bahkan doa ibu ini kaduain nabi li ummatih doa ul um doa nabi itu doa seorang ibu sebagaimana seperti selevel setingkat dengan doa nabi bagi umatnya ini betapa hebatnya itu surga yang hebat tetap derajatnya dibawah kaki ibu kita kalau masih ada ibu itu sebelum ziarah ke yang lain ya ada biasanya ini guru ini biasanya wisuda wisuda itu kan dia bikin postingan dengan pacarnya itu terima kasih sudah menemani ku dari nol katanya itu bapak ibunya dikemanakan itu baru dia traktir pacarnya makan bakso biasanya itu terima kasih sayang sudah traktir bakso kalau mau terima kasih terima kasih sama bapaknya seharusnya karena uang bapak yang dipakai traktir itu kan nah itu dia mana pura-pura nggak habis lagi karena takut kelihatan pacar ibu sudah begitu pacarnya teman lagi bukan pacarnya ya kemudian ihsan tadi kan islam iman ihsan belajar islam atau syariat ilmunya namanya fikih tujuannya tujuannya li islahi zawahir belajar iman belajar akidah toriqoh itu tujuannya li islahi bawatin kemudian berikutnya di atas itu ya belajar sufisme belajar tasawuf ihsan disiplin ilmunya akhlak tasawuf li islahi bomair wassaroir itu jauh lebih dalam lagi case kita bisa contohkan begini dalam sholat misalnya li isan kita membaca fatihah ini sebelum ke rumah tangga ya li isan kita membaca fatihah hati kita kemudian menghayati maknanya atau mengikutinya itu itu sudah sudah level sholat batin itu itu sudah level iman kalau sholat zohir saja tidak li isan kita membaca fatihah hatinya itu kemana-mana hatinya tidak sholat batinya tidak sholat itu kalau mau ihsan itu hatinya yang sholat fisiknya yang mengikuti kalau kita pecah dalam disiplin ilmu misalnya ada ilmu yang kita peroleh karena belajar membaca menulis mendengar itu kan bil kasep itu bil ikhtisab ilmu yang kita peroleh dengan cara konvensional saya bertanya kepada beliau andrey guruta budiman ini islam itu apa lalu beliau jelaskan islam itu apa tapi kemudian ada ilmu yang tidak saya minta tidak saya pelajari tapi beliau berikan kemudian beliau tambahkan kalau mau islam yang baik itu islam yang begini 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 itu sama dengan orang tidak tanya saya tanya alamat rumah anda di mana anda jawab tapi tiba-tiba tidak ada orang nanya kemudian ini jawab kasih apa informasi itu saya jumlu tapi jumlu bisa bililah misalnya juvisa itu nah itu informasi pengetahuan yang kita peroleh tanpa usaha namanya ilmu laduni itu ilmu huduri ilmu yang mendatangi kita ilmu dari Allah itu kalau ilmu yang lazim kan ilmu husuli kan ilmu yang konvensional kita tahu karena belajar nah demikian pula ibadah demikian pula rumah tangga nah sekarang ini yang ditunggu-tunggu kan saya tadi belum bicara itu ini baru mengutimai baik nikah di Quran itu tidak banyak 23 kali kalau zawajah itu kan setiap untuk mengungkapkan menyampaikan term ya istilah terma yang digunakan Quran untuk menyampaikan pernikahan 2 nakaha zawajah zawajah ini di Quran 81 kali kalau nakaha 23 kali ada juga 27 kali teman-teman kalau mau tahu ini ada bukunya namanya Fihris Fijuduri Kalimati Al-Quran Fununul Afnan Ibnul Jawzi ya Baso Iruzabit Tamjiz Iruzabadi Makoi Suluhoh ini karyanya Ibnu Faris ya atau Mufrodat Al-Fadil Quran Allah Subhani baik nakaha maknanya bersanding zawajah maknanya berpasang-pasangan berpasangan itu pasti kanan-kiri bukan kanan-kanan pasti laki-laki perempuan bukan laki-laki jadi kalau ada laki-laki senang kepada sesama lelaki itu jangan dianggap normal itu kelainan itu tapi Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa saja Pak Allah juga menciptakan Adam dan Bambang katanya Adam dan Wahyu ya silahkan itu urusan pribadi tapi pasangan itu kanan-kiri silahkan saja pakai sandal atau sepatu kanan semua kalau sendok mungkin wajar ya apa makan itu bukan sendok garpu tapi sendok dua-duanya biar cepat selesai itu kan jadi demikian pula sebaliknya dan seterusnya jadi zawajah maknanya berpasang-pasangan nakaha bersanding pasangan itu pasti beda bersanding itu pasti sepadan bukan fisik ini maknanya bukan fisik bukan status bukan kaya miskin bukan tetapi konsep kafa'ah atau kufu itu hanya Allah yang tahu kadang suaminya sabar sekali kan gitu kemudian istrinya sebaliknya atau istrinya yang sabar dan seterusnya itu yang pilih kan baik dalam riwayat al-bayhaki pada hadis yang ke-1126 juga dalam al-hakim ya mustadraqlis sohyahain al-sohyahain imam al-hakim itu dan di beberapa musnad misalnya diceritakan disebutkan bahwa barang siapa menikah dia sudah menyempurnakan separuh agama ini kenapa harus separuh kalau ditanyakan ya kalau kritis kita bertanya kenapa separuh atau di hadis populer yang lain misalnya nikah sunnati itu apakah hukumnya sunnah apa itu term fikih atau term hadis kalau term fikih hukumnya sunnah sementara beberapa adik-adik mahasiswa ini haram hukumnya nikah itu masih haram iya jadi term sunnati itu bukan term fikih itu salah kaprah memahami nikah sunnati sama dengan salah kaprah kebanyakan orang memahami poligami di kan nabi justru mereduksi jadi orang arab kebiasaan punya istri 100 simpanan 200 gundiknya 300 begitu islam datang tidak dibatas 4 jadi poligami itu sebenarnya mengurangi mereduksi bukan menambah di tengah-tengah masyarakat poligam berarti ini kapitalis ya kapitalis asmara burjuis kelamin ya burjuis sahwat ini itu yang gak lulus rapid test rapid test kelamin atau rapid test sahwat swab ya swab libido itu saya besok rencana emang swab tapi bukan swab sahwat itu ya karena sudah bergeser ini Ustadz Budiman dan dulu filsafat sekarang agak filsafwat ya kayaknya gak terlalu keren jadi filosof kita coba jadi yang lain di tengah-tengah masyarakat poligam justru nabi monogami 27 tahun di tengah-tengah masyarakat poligam yang poligami itu yang istrinya 200-300 itu justru nabi setia dengan satu istri sampai meninggal ini orang banyak gak tahu lalu sok-sok ikut nabi sunnah nabi nabi itu tidak pernah batal wudhu atau meskipun tidur sekalipun silahkan ikuti sunnah itu kalau bisa nabi ini tanpa wali tanpa saksi boleh menikahi siapapun kalau buang ketoran kata imam makhlukas tolani tanah itu langsung membelah langsung membuka tanah itu ya nanti tertutup lagi dan banyak lagi jadi jangan sok-sok niru sunnah nabi artinya kelamin dilegitimasi syahwat dilegitimasi oleh agama ini pasti ditentang keras oleh ketua kata ayat ini pasti baik nakahah zawajah kita coba kita ambil itu ya ada orang mengatakan begini ucapan selamat menikah itu samawah katanya itu kita harus tambahkan samarabah sakina mawaddah warohmah dan barokah jadi yang betul itu samarabah sakina mawaddah rahmah di quran barokah itu di hadis barokallah belaka gitu kan ya nah itu saya nunggu ada orang ucapkan doa itu kepada saya itu karena doa itu terakhir saya dengar sebelas tahun yang lalu sudah ganti pembicaraan ya tadi mendukung apa sekarang mendukung apa kadang begitu itu belum sufi berarti itu baik ayat yang populer wamin ayatihi wamin ayatihi di quran itu wamin ayatihi 47 salah satunya yang sering kita dengar adalah wamin ayatihi ankhulakulakum min amfuzikum azwajah ayat sebelumnya itu wamin ayatihi ankhulakukum min turobin itu cerita penciptaan dulu itu ada ayat setelah itu ada ayat setelah itu cocok banget untuk mahasiswa wamin ayatihi setelah itu di arum juga tidurnya kalian siang dan malam hari dan berharap fadol dari Allah ya dengan cara tidur itu wamin ayatihi ankhulakulakum min amfuzikum azwajah itu dalam satu kira'ah yang lain bisa beda kita garis bawahi wamin ayatihi kalau teman-teman ingin tahu salah satu tafsir sufi itu ta'wilat annajmiyah maknanya wamin ayatihi ankhulakulakum min amfuzikum azwajah itu Allah itu mengawinkan menikahkan mempersandingkan memasangkan jasmani dan rohani kita itu dalam ta'wilat annajmiyah itu dipasangkan ruh dan nafs diri nafsu bisa bermakna jiwa dipasangkan oleh Allah jasmani dan rohani jadi nikah itu bukan jasmani saja kalau jasmani saja kontra itu berarti itu temanya sufi ya apa tadi ta'wilat annajmiyah teman-teman kalau mau siahnajmi din kubro juga kalau mau tafsir sufi salah satunya yang senang kajian tafsir misalnya tapi sebelum itu teman-teman harus baca tafsir yang ummahat yang induk yang primer misalnya al-tabari al-kultubi al-bahawwi ibni kasir itu tafsir induk itu ummah atau sebelum itu teman-teman bisa membaca murukas lil'i baharot tafsir yang terkonsentrasi pada teks misalnya jalalen itu imam aswiti dan imam al-mahalbi ya rahimahmallah itu itu teks ad-ba'ul bayan juga imam al-iji boleh juga dilengkapi dengan tafsir yang amah yang general tafsirnya itu kalau mau kaya akan perspektif teman-teman bisa membaca misalnya tafsir imam al-mawardi lewafat 450 hijriah kalau mau tafsir yang mausu'at ensiklopedis itu misalnya tafsir al-rozi al-rozi wafat 606 atau imam al-alusi jadi tafsir yang emam al-alusi ini juga tafsir yang ensiklopedis mencakup semua disiplin ilmu kecuali ilmu tafsir itu sendiri hampir semua disiplin ilmu baik wamin ayatihi ankholakolakum min anfusikum Allah ciptakan dari diri kita seperti Sayyidah Hawa oleh Allah diciptakan dari Nabina Adam lalu litas kunum itu kita perhatikan pakai fiil itu kata kerja jadi Sakinah itu kata kerja bukan kata benda mawad dah rohmah itu isim kata benda tapi Sakinah kata kerja artinya Sakinah ini diupayakan apa makna Sakinah tenang setelah badai jadi konflik itu nisya ayah pasti itu berantem dalam pertengkaran itu tapi selesai di tempat tidur ya Ustaz ya saya sudah buktikan itu dan saya berpengalaman disitu berpengalaman selesai di tempat tidur ya pertengkaran bertikaian itu baik kita kembali lagi wamin ayatihi artinya litas kunu ini harus kita upayakan kita usahakan redaksi itu dimulai dengan wamin ayatihi 47 kali di Quran tadi artinya suami harus menganggap istrinya ayat istri menganggap suaminya ayat di singgung tadi ada KDRT oleh moderator ya kekerasan dalam rumah tangga bukan rumah tetangga ya tadi saya dengar dari teman-teman di Matan itu apa temanya? rumah tetangga Pak rumah tetangga dalam perspektif suci rumah tangga ya betul ya bukan rumah tetangga baik kalau suami menganggap istrinya ayat apapun juga istri menganggap suaminya ayat tidak mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga karena silahkan serusak sebejat-bejatnya orang lah tidak mungkin dia menghina, menginjak-injak menyepelekan, merendahkan ayat Quran ayatnya Allah itu maka betul niat itu bahkan tajdi dunia kita dianjurkan untuk jadzidu amalakum bisuhihin niyah ayo kita perbarui amaliyah kita ini dengan niat yang baik karena niat inilah yang bahkan niatul min khairun min amali niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya walaikin lau khairu fiha illa bil amal tapi ia tidak menjadi baik kalau tidak diamalkan litas kuno tenang tinggal alat pemotong untuk alat pemotong ya alat pemotong untuk menyembelih binatang namanya sikki itu juga terambil dari kata sakana bahkan dalam menyembelih binatang pun kita rahmati itu kita berikan rahmat ya cinta kasih baik ditaskunu ilaiha wa ja'ala bayinakum mawaddah waddah waddah ini cinta tanpa syarat salah satu maknanya di kamus-kamus Qur'an ya cinta tanpa syarat cinta yang istimewa cinta yang plus cinta yang tidak berharap imbalan itu mawaddah itu oleh karena itu alwadud salah satu asma'il usna'ya kenapa cinta tanpa syarat kalau anda mencintai seseorang dengan syarat begitu syaratnya ilang cintanya ilang saya mencintai kamu karena kaya begitu miskin ilang cinta itu karena itu cinta bersarat tapi mawaddah tidak tidak bersarat cinta itu adakah orang yang cintanya begitu banyak ibu kita rela mati demi anaknya ya kan itu cinta tanpa syarat itu Sayyidina Umar itu tidak percaya ketika nabi bersabda tidak beriman seorang sebelum kecintanya kepadaku melebihi kecintaannya kepada siapapun cintaku kepadamu nabi jawab Sayyidina Umar melebihi cintaku kepada orang tua saya tapi kalau melebihi ke diri saya nanti dulu saya pikir-pikir dulu karena beliau sahabat yang hujat jidun yang reformis yang membaharu yang rasional tapi beliau di tengah perjalanan sehingga karena panas ya terik gitu istirahat sejenak di kebun kurma ada ibu-ibu sedang memetik kurma itu ngemanen itu anaknya bayinya diletakkan di bawah pohon kurma tiba-tiba pelepah ke rumah ini jatuh maka ibu itu lari langsung tempurup ya di atas anak itu jadi ibu ini rela mati demi anaknya itu cinta yang tanpa syarat tadi baru rahmat nanti cinta kasih rahmat ini sedih melihat penderitaan orang lain empati itu rahmat itu kalau mau tahu rahmat ini enggak usah lihat di manusia di binatang pun ada tahu indu ayam ya anak ayam apa namanya disini dalam bahasa bugi dalam bahasa bugi apa apa anak man anak manu manu itu malah burung itu makanya saya nulis ini kan ya peradaban sarung sarang burung anak manu manu itu malah burung betul memang ayam itu unggas kategori unggas itu kalau kita ada induk ayam punya anak 11-12 kita ambil satu saja maka kita akan diterjang oleh induk ayam itu bayangkan ayam saja itu punya rahmat itu rahmatnya Allah saja ada disitu itu padahal itu baru satu 99 nanti ada di surga itu ada di akhirat itu jadi seharusnya orang-orang berilmu pemimpin dalam konteks ini suami memandang istrinya itu biaynirrohmah dengan kacamata cinta kasih oleh karena itu penting kalau menikah nikahilah manusia saya ingin istri pak yang tinggi kuat tahan banting itu tower namanya atau tembok atau beton ya cor yang tahan banting pak kuat lapar ya itu juga tembok itu batu namanya nikahlah dengan batu kalau anda menikahi manusia maka sikap kita taknisul insan memanusiakan manusia bisa salah bisa benar bisa baik bisa buruk berlakunya bisa pantas-biasa tidak pantas maka mawaddah waddah ini juga bermakna menutupi menutupi kekurangan kalau ada kekurangan suami atau istri jangan curhat ke orang lain sudah begitu curhat di sosmed pula itu suamiku kalau kentut kayak tahun baru misalnya apa mercon itu lah apa namanya kembang api ya mercon petasan nah itu dia petasan sudah moro pula dan sebagainya itu nah kalau kita sadar yang kita nikahi manusia kita akan memperlakukannya sebagai manusia pandangan cinta kasih itu bagaimana sih seperti bapak kepada anak suami kepada istri ya karena pemimpin kita itu nah itu seharusnya maka syarat menikah nomor satu cerai ceraikan dirimu dulu ego semaunya sendiri semenang-menang ingin menang itu ceraikan dulu itu maka betul hadis nabi itu jihad dul akbar jihad yang paling berat adalah jihadul amtihawahu jihadul nafas perangnya seorang hamba pada ceraikan dulu dirimu itu baru nikahi nanti calon anak berdoa itu jadi kalau menikah ini masih bawa diri tanda kutip ya diri yang lama prinsip yang lama itu salah besar sudah sepakat bahwa siapa cuci piring siapa traktir malam minggu misalnya siapa yang ngepel rumah siapa bersihkan kamar mandi kalau perlu ditulis semua itu dalam shigo taklik itu malah itu iya seharusnya ya seharusnya minta mahar jangan sedikit minta yang apalah gitu ya yang keren lah itu sebulan sekali piknik ke planet neptunus misalnya itu harus diminta boleh itu dan perempuan boleh melamar calon suaminya hanya mungkin dalam tradisi kurang pantas berarti mungkar boleh Sayyidah Khadijah Sayyidah Maimunah ini melamar nabi hanya mungkin dalam tradisi kita tidak pantas apa tadi kalau mau menikah ceraikan dulu dirimu itu nomor satu yang kedua kita harus nantiasa belajar karena niat ya berharap marudotillah kita belajar untuk memahami belajar untuk memanusiakan belajar untuk memuliakan pasangan hidup kita sebagaimana kita ingin dimuliakan betullah kalau ada ayat yang berikutnya ayat berikutnya ayat berikutnya ayat berikutnya ayat berikutnya tidaklah kami turunkan Quran kecuali sebagai obat apa maknanya ini ini yang matan ini apa maknanya maknanya kita ini sakit kita harus berobat terus kepada Quran kita salah terus kepada Allah itu obat itu tiap hari dan itu makom pertama dalam tasawuf itu tabah sama dengan roja sama dengan ada maknanya kembali kepada Allah itu baru nanti itu jadi suami betul itu kalau itu dilakukan tidak ada KDRT itu saya teruskan yang tak bila Tanajmiah tadi kenapa ayat ini diakhiri dengan ayat tadi di awal ayat kan ya di awal lalu juga diakhiri dengan innafizali kala ayat itu kalau kita kalau cerdas kita bertanya kenapa lalu diakhiri dengan innafizali kala ayat kenapa ayat itu diulang dua kali artinya ini satu bentuk penekanan bahwa betul ini ayatnya Allah ini sama dengan ada ayat Quran itu bagaimana itu salah satu cara untuk memahami Quran dalam itu buanglah asbabun nuzulnya itu salah satu cara itu artinya seolah-olah kita membaca Quran dalam konteks saat ini itu Ibn Adil yang ngerang Al-Lubaf yang nunggu kita tadi kalau kita baca Quran seolah-olah ia hadir dalam konteks kita saat ini turun kepada kita karena Nabi sudah meninggal itu s.a.w. jadi ia turun kepada kita kalau begitu bagaimana nalarnya nah ayat itu kan dipungkasi dengan sesungguhnya mereka mereka ilanar ya kan betul kan ya menikahi mereka yang musyrik atau musyrikah atau zani-zaniyah itu ya tunggu ilan tapi ayat itu tidak disebutkan bahwa menikahi mu'min soleh atau mu'mina soleh tidak langsung itu disebutkan sebaliknya dan Allah itu ya tunggu ilal jannah itu artinya menikahi perempuan yang soleh itu sudah auto surga maaf perempuan soleh itu auto surga bagaimana hadis yang populer itu dunia mata wa khairi wa khairu mata iha'al itu yang di sana dengar gak alam rati soleh tau ya jadi perhiasan dunia adalah perempuan yang kalau begitu sering-seringlah ajak istrimu ke toko ke toko perhiasan itu perempuan soleh ya betul Kak Mariam ya betul suaminya tertawa itu terpaksa agak kecut tertawanya boleh dicoba itu guruta budiman ya nanti sering-seringlah ajak ke toko perhiasan nanti supaya ya tambah soleh itu jadi soleh itu ada yang 24 karat karena perhiasan kan ada yang perah itu ada yang hanya disepuh saja ada yang 18 karat iya betul itu ada yang karatah nah itu soleh soleh terbaru itu baik sedikit lagi nanti sebelum ada tanya jawab ya semoga ada kemudian kemudian kita mari membuka kitab hilyatul awliya watabaqatul asfiya ada yang tahu si karya siapa ini ada yang tahu Abu Nu'aim ya ini kitab tentang hadis sebenarnya ada saya punya yang versi 4 jilid ya disana banyak sekali cerita mengenai orang-orang soleh salah satunya teman-teman juga boleh membaca membaca usdulhobah an usulis sohabah al isobah fitam yisis sohabah itu tentang para sahabat dan solehin ya saya teruskan yang hilyatul awliya ini ada cerita mengenai hatim bin al-ansom tau ya imam hatim bin al-ansom ini orang yang pura-pura tuli beliau berdagang ada anggota fatayat lah ya belanja disitu lalu kentut si perempuan tadi sekeras-kerasnya malu kan apalagi imam jadi ulama ini kerja jangan dikatakan ulama itu diam saja putar tasbih itu tidak ulama itu kerja tahu imam al-warroh gurunya imam al-wazali itu tukang kertas penjual kertas ya penerbit lah sekarang publishing lah itu mungkin editor ya bahasa sekarang dari kalangan sadah sayyid misalnya as-sakof itu tukang bikin genteng al-haddad itu tukang besi ada juga al-ofal tukang duplikat kunci tukang gembok gitu tukang servis gembok kunci itu kemudian al-baladuri penjual jambu jadi ulama ini kerja al-wazal al-wazal itu juga pemintal benang ya jadi isapan jempol saya sudah sufi makom saya sudah di atas makrifat namanya maksiat ya itu satu level di atas makrifat itu maksiat itu makomnya itu tidak ulama itu kerja nah imam hatim ini ada perempuan membeli sesuatu ya lalu kentut dan kentutnya sangat berkualitas itu kentut yang tidak lolos rapid test itu dan swab ya swab PCR dulu bau sekali tapi imam hatim binalasom ini pura-pura tuli tadi adik beli apa pasti beliau guru tabu dimantau cerita ini yang sangat populer ya yang tidak panik ya kentut yang sangat berkualitas beliau pura-pura tuli akhirnya si perempuan tadi walhamdulillah ternyata beliau ini tidak dengar tuli barulah setelah beberapa tahun kemudian orang-orang tahu bahwa beliau tidak tuli karena ketika muridnya baca Quran atau apa salah beliau tahu itu jadi beliau hanya tuli pada keburukan-keburukan orang lain pun sebaliknya istriya harus tuli pada keburukan suaminya bukan pura-pura tuli ya memang betul tuli itu memang menutup diri artinya ya mawad dah tadi kita tutupi sah sabda nabi itu beruntunglah orang yang sibuk mencari-cari kesalahannya sendiri sampai dia tidak ada waktu mencari-cari kesalahan orang lain kalau masih sibuk cari kesalahan orang lain di jagat sosmed misalnya wah itu sudah misalnya sibuk kepada Allah tadi di awal bagaimana tetangga dulu baru rumah maknanya Allah dulu sebelum surga sebelum dar itu itu Imam Al-Ghazali ya Imam Al-Ghazali ini mah diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara apa ngarang kita tidak gara-gara apa lalat ya azubah bayangkan dia kasih kebahagiaan kepada lalat itu diangkat derajatnya menjadi jawab menjadi menjadi wali apalagi membahagiakan istri ke toko perhiasan betul kan ya membahagiakan suami misalnya itu boleh tanya itu jadi suami nanya apa dalam dalam sexual intercourse dalam koitus ya dalam hubungan seksual istrinya puas atau tidak kalau enggak puas minum jamu itu segera push up ya skor jam 100 kali push up latihan tiarap 2 kilo jauhnya itu iya semacam tentara ada kan tiarap itu lho luar kuat kan nanti itu nah ini bahkan sampai sejauh itu bahkan sejauh itu saya teruskan oleh karena itu di level itu nanti kata Imam Al-Ghazali ya bayangkan seperti Abu Hirohiroh ya jadi hanya membahagiakan kucing saja itu diangkat ini kata Imam kata Syekh Ibn apa Mahjiddin Ibn Arabi salah seorang teoritisi sufi terbesar selain Imam Al-Ghazali selain Imam Asadullah Ali Al-Mahasibi ya selain nama-nama itu Ibn Arabi ini salah seorang teoritisi sufi bukunya kitabnya yang paling terkenal Fususul Hikam Futuhat Makiya dan Tarjumanul Aswad saya tiga-tiganya punya itu dan kita baca di Futuhat ada istilah wali bi manzilati kafa wali dengan manzilah kafa kafa billahi waliyah kafa billahi syahidah 49 kali kafa ada orang amalnya sepele sangat sedikit tapi diangkat derajatnya oleh Allah itu tadi itu loh hanya tolong lalat persilahkan lalat minum apalagi Ustadz ya lalat saja itu ditunda menulis mengarah kitab itu hanya mempersilahkan lalat menolong kucing juga apa hatim bin al-lasom ya kemudian ada satu lagi cerita disitu Imam Hasan Basri ya nanti sebelum ke memang cerita lompat-lompat begitu biasa saya tidak siapkan konsepnya ya tapi tetap ilmiah ya karena maaf kita ilmuwan jadi tetap ilmiah baik Imam Hasan Basri itu begini suatu ketika beliau beli semangka wakilah cerita ini tentang Abdullah bin al-Mubarok ini juga seorang sufi pada abad ketiga sama beli semangka ternyata busuk marah-marah lah istrinya ini sialan kita ditipu oleh penjual semangka ini kemudian beliau datang siapa yang kamu mau salahkan ini kata beliau Imam Hasan Basri atau Abdullah bin al-Mubarok ya penjual semangka itu itu penjual semangka itu dia pilih dagangan terbaik untuk dijual kalau begitu petaninya katanya tidak petani juga mengambil panen yang terbaik untuk dijual kalau begitu kamu yang tidak bisa milih suaminya sekarang disalahkan saya pilih yang terbaik berdasarkan informasi dari pedagang pedagang dari petani apakah engkau bermaksud menyalahkan dia Allah yang maha menciptakan semangka tadi itu nah itu baru suami yang keren itu kalau ada jadi kalau bapak-bapak ini terutama berutah budiman tidak kuat kasih belanja ketahuilah bahwa kasih sayangku jauh lebih banyak daripada uang ini rahmatnya Allah itu sangat luas kalau uangku memang terbatas itu sering saya pakai itu dan tetap istri saya juga tetap marah-marah jadi itu tidak efektif tidak bekerja itu ketahuilah kasih sayangku lebih luas dari sejumlah uangku yang ini dulu ketika sampai sekarang sih sebenarnya masih sewa rumah ya masih kontrak itu entah 7 juta atau 8 juta ya dulu sekali ya lalu pacar saya itu dalam hal ini istri saya dalam hal ini istri saya ini kalau 2 tahun dapat rumah ini katanya maaf dapat motor katanya kalau sewa 8 juta 8 juta ini 2 tahun dapat motor sewa rumah itu loh saya bilang ya daripada tidur di motor lebih baik tidur di rumah jadi ilmuwan itu punya cara untuk ngeles itu ya saya tahu jam-jam berapa istri saya ini tiba-tiba berubah ya jadi dari penyanyi jadi kalau istrinya hafal Qur'an itu itu apa marah-marahnya itu bayi hati koror nahawan jadi marahnya itu giroatul Qur'an dan sesuai dengan tejwi matamu matamu begitu kan ya marah-marahnya itu tidak bercanda saja ada juga cerita yang lain dalam tentang Nabi Nuh ya Nuh ini dalam buku dalam kamus disebutkan Naha Yanuhu Nawhan Waniahatan ada tasrifnya disitu di bahasa irutawit tamis saya punya aplikasinya kalau teman-teman mau nanti kalau cita-citanya jadi ilmuwan eh enggak pak enggak jadi ilmuwan tadipun ada kan di rumah kita yang saya bermalam itu ndak ikut ini ke fatayat ya saya ada rencana ngantuk katanya kita enggak bisa halangi kan siapa tahu nanti mimpi dengan Nabi Muhammad oh ya sudah level kita karena satu tingkat di atas makrifat namanya maksiat tadi itu Nabi Nuh ini suatu ketika aslinya Syakirin ya nama aslinya disebut Nuh itu karena maknanya meratap Naha Yanuhu Nawhan Waniahan Waniahatan maknanya meratap jadi beliau melihat anjing jijik lalu Allah menegur karena Nabi itu kan maksum ya pasti tidak berdosa itu merasa jijik saja itu dosa jijik kepada binatang Allah menegur Nuh Syakirin kamu jijik kepada anjing itu kepada penyakitnya rabiesnya atau kamu jijik kepada dia yang menciptakan anjing itu lalu beliau meratap itu itu bukti Nabi itu maksum itu tidak ada dosa pada para Nabi itu ya kalau suami suami kita Nabi bukan formulir ke Nabi yang tidak ada sudah ya tidak ada berarti suami kita manusia biasa pasti berdosa bersalah kecuali dalam doktrin Syiah ya ada imam-imam yang masuk itu kita hormati keyakinan mereka tapi kita berbeda karena kita halus sunnah awal wajibin ala linsan ma'rifatullah atau ma'rifatul ilah bil'iqan dalam Syiah awal wajibin ala linsan ma'rifatul imam harus tahu imamnya siapa kita tidak tahu Allah dulu orangnya ajar kan ya kalau sudah demikian maka nanti rumah tangga itu damai terang betul Syakinah itu damai setelah konflik kemudian kemudian tenang bisakah kita menanam pohon atau menanam rumah di tanah yang goncang bisa nggak itu tanah yang goncang kita tanami bangunan rumah bisa nggak itu tidak bisa kan tapi ada yang mencoba namanya hambalang jadi hambalang dibokor candi itu kan candi untuk uji nyali candi hambalang dibangun di zaman bayi litikum tau ya pak bayi litikum itu dibangun di zaman itu presiden sebelum presiden yang sekarang di zaman itu nggak selesai karena tanahnya gerak itu saya nggak tahu siapa insinyurnya itu karena kajiannya itu lho mentah jadi tadinya hanya berapa miliar lalu jadi sekian triliun gitu kan wisma atlet itu hambalang di bogor ya itu cocok untuk film uji nyali atau apa ya nah kita tidak bisa membangun rumah tangga kalau hati kita masih goncang tadi itu jadi tidak cukup apa tidak cukup tidak cukup tidak cukup hafizhu ala sholawat tapi juga dilengkapi dengan wassalat atil busto itu kalau tafsir yang biasa merokasulillah ibarat itu ya sholat asar tapi maknanya sholat batin dalam tafsir yang hakiki yang sufistik tafsir isyari atau tafsir sufi itu ya kumuh lillahi kwanitin kumuh lillahi kwanitin kumuh lillahi kwanitin kumuh lillahi kwanitin kwanitin baru ihon nah bedanya tadi itu demikian pula berumah tangga jangan sampai kecintaan kita kepada anak istri suami harta benda melebihi kecintaan kita kepada kepada Allah ya cinta ya harus tapi jangan sampai mengalahkan pencintaan kita kepada Allah jadi kita bisa mengujinya dengan cara sangat sederhana orang bekerja 10 jam kuat misalnya tapi dia sholat duhur empat rohkana tidak kuat itu berarti sehat yang bermasalah itu tidak afiyah itu bedanya sehat itu ya fisik saja sehat itu berjalan dengan orang tapi afiyah sehat dan taat itu afiyah itu sudah saya tahu bedanya ya ini mahasiswa matan harus tahu ini afiyah itu sehat untuk taat kalau sehat saja potensial untuk maksiat itu yang satu tingkat di atas marifat katanya tadi tapi kalau afiyah ini sehat untuk taat ini jadi betul didoakan sehat walafiyah itu ada orang misalnya beli rumah ini kan rumah sementara dunia ini kan kuat ya kuat ya tapi beli rumah kita yang abadi dia tidak kuat itu juga pertanyaan walhasil walhasil amaliyah ibadah itu dua ada zohir dan batin begitu pula pernikahan kalau kita menganggap suami istri kita ayat tadi tidak ada orang bertengkar nanti tidak ada agar DRT kalau kita menganggap suami atau istri kita itu sebagai apa manusia kita memaklumi kesalahan-kesalahannya bukan malaikat bukan setan setan tidak ada potensi untuk baik malaikat tidak ada peluang untuk buruk manusia itu dinamis tengah-tengah itu dan komunikasi yang baik kalau ada komunikasi baik selesai itu saya tidak tahu ya ada teori katanya setiap lelaki mata keranjang setiap perempuan mata duitan itu mungkin perlu diuji keranjang tahu ya keranjang tahu apa keranjang tempat sampah bukan lelaki itu mata ke keranjang ke tempat tidur maknanya itu terus ini belum belum sufi berarti belum masyarakat levelnya itu kalau perempuan katanya mata duitan matri tapi menurut saya perempuan yang cerdas dia harus matri itu kalau kalau enggak matri enggak cerdas menurut saya jadi hanya pasrah enggak saya tawakal saja sudah kupinang kau dengan bismillah saja kenapa enggak sekalian dengan alhamdulillah juga ya saya kira demikian saya kembalikan ke moderator itu walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi subhanallah tadi kita sudah mendengarkan pengantar kalau boleh saya mengatakan pengantar menuju diskusi kita yang lebih aktif lagi pada malam hari ini mengenai adab dalam berumah tangga disini saya melihat dari kaca jendela ternyata di luar sana sangat banyak sahabat-sahabat dari matan juga dari fatayat kalau dari depan sini bisa kita hitung jari tapi sepertinya di luar sana audiens kita ada ada banyak ya sampai tangga jadi bisa saya katakan bahwa sahabat-sahabat yang hadir pada forum ini baik itu secara langsung maupun yang di sosial media ingin mengembangkan dirinya atau siap kita belajar bersama baik itu dari kalau istilahnya tadi sahabat ketua fatayat calon kepala keluarga ya jadi di forum ini ada calon kepala keluarga juga ada calon ibu rumah tangga jadi mungkin dari sahabat-sahabat fatayat yang bergabung di luar tadi sudah disampaikan oleh ustaz bahwa jika ingin menikah yang saya garis bawahi tadi jika ingin menikah menikahlah dengan manusia nah jangan menikah dengan rice cooker siapa tahu ada yang mau cari pemasak ya silahkan menikahnya sama rice cooker saja mau cari pencuci pakaian silahkan sama mesin cuci saja nah disini disampaikan ustaz bahwa menikahlah dengan manusia dalam artian bahwa manusia itu penuh dengan kekurangan banyak kekurangannya karena kita manusia bukan nabi bukan manusia biasa ya bukan seorang nabi jadi pasti sangat banyak kekurangan dalam kehidupan sehari-hari kita nah inilah yang harus kita siap menerimanya apapun kekurangannya ya kita siap memperbaiki bersama-sama jangan curhatnya ke sosial media apalagi Facebook yang merupakan aplikasi sejuta umat semua umat bisa melihat apa yang kita tulis nah apa yang kita tulis di sosial media itu semua orang berhak untuk berkomentar semua orang akan melihat dan mereka semua juga akan tahu ternyata apa yang kita raksakan apa kondisi kita ternyata seperti ini artinya membuka aib ya membuka aib kita sendiri ketika menceritakan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga itu nah inilah yang perlu kita hindari nah sahabat-sahabat sekalian silahkan mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut mengenai bagaimana membangun rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah mawadda warwahma wabarokah jadi ditambah wabarokah ya kalau selama ini kita hanya mengenal mengenal tiga istilah saja nah malam ini ilmu kita bertambah ternyata sampai empat teman-temannya itu sakinah mawadda warwahma wabarokah untuk sesi pertama saya persilahkan kepada sahabat-sahabat yang ada dulu di hadapan saya ini hadapan kami ini untuk bertanya bertanya siapa sahabat acobudi mungkin ya selanjutnya ada dari luar banyak-banyak oh banyak yang mau bertanya dari luar subhanallah kita saya persilahkan untuk sesi pertama dulu sahabat acobudi dari Matan ya sahabat dari Matan oke silahkan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya jadi pembahasan pada malam hari ini sangat luar biasa menurut saya tapi saya ingin bertanya terkait tentang ada seorang sufi perempuan yang dalam sejarah itu kehidupannya yang tidak ingin menikah nah sedangkan dalam agama kita itu dianjirkan untuk menikah bahkan diwajibkan ketika dalam tugas tertentu itu memang sudah memenuhi kriteria sudah apa maafan di wilayah jasimani maupun rohani nah yang saya lihat di sejarah itu ada ada seorang sufi yang tidak menikah sama sekali jadi mohon buat pencerahan yang terkait tentang hal ini apakah memang ada jalan bagi kita ini sebagai manusia biasa untuk Anda ingin mengikuti tidak 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 ingin menikah seperti itu apakah ada kemungkinan untuk manusia yang menikah jomblo 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 silahkan mendekat silahkan mendekat oke oke sahabat ini oh tidak terdengar di sahabat yang di luar silahkan mengajukan pertanyaan bisa memunculkan wajahnya di hadapan pemateri supaya terlihat supaya terlihat ya kriteria calon kepala keluarga yang baik mungkin tidak mau cerah dan Tidak mau memberikan TNF di musa ayah dimana setelah menikah, dia tidak bisa menurut saya beribadah dengan Allah Tidak mau memberikan TNF di musa ayah dimana setelah menikah, saya bisa melupakan TNF di musa ayah dimana setelah menikah. Saya akan melupakan TNF di musa ayah dimana setelah menikah, saya akan berkata untuk saya melupakan tNF di musa ayah disembuh. Jangan lupa layak dan menikah dan menikah dan menikah. Saya akan melupakan menikah pobohon kembali dengan 9,5 petunjuk. sudah terdengar bisa mungkin mendekat ada beberapa hal yang mencintai yang mencintai sangat berbeda dengan menikah menikah yang menikah dan menurut semua orang yang mencintai selalu mudah menikah tapi menurut semua ketolongan itu tidak tadi awalnya dengan hari setelah karena kemarin bertemu dengan ketolongan khasmat surga memeliti mobil dia mengisir di umur 13 tahun dan masih tanah muda jadi jodoh seperti orang tua setelah menjuga karena ini pada diri yang baru bertemu mungkin saja baru dan itu karena banyak yang mengapa dimana masalah di bagaimana masih ada masih ada masih ada masih ada 3 min 2 ya ya terima kasih kepada ketiga sahabat penanya pada malam hari ini tadi yang pertama dari sahabat acobudi mempertanyakan mengenai salah seorang sufi yang apa yang berpaham bahwa menikah itu bukan sesuatu yang wajib artinya dia tidak ingin menikah selama sepanjang hayatnya nah bagaimana ustaz melihat hal tersebut apakah saman sekarang ini hal itu boleh atau bagaimana mungkin sahabat acobudi berniat atau bagaimana atau ada temannya kemudian yang kedua dari sahabat Nur Asia dari Fatayat NO bertanya mengenai bagaimana hukumnya menikah perempuan memilih calon kepala keluarganya calon suami gitu maksudnya adakah kriterianya seperti itu ya tadi redaksinya bagaimana jika memilih yang ahlaknya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan atau tidak sesuai dengan hati nuraninya mungkin kalau dikatakan nantilah diperbaiki ya jangan sampai itu menjadi bumerang tersendiri bagi kita nantinya bagi perempuan kemudian tadi sahabat Ibrahim saya sangat familiar dengan suaranya tentang menikah tanpa dasar cinta ya mungkin begitu kesimpulan saya ya bagaimana bagaimana jika menikah tanpa cinta tanpa ada dasar cinta terlebih dahulu atau menikah tanpa didasari oleh cinta mungkin seperti itu saya persilahkan kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan mengenai ketiga sahabat kita yang mengajukan pertanyaan waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat terima kasih nikah disitu redaksi hadisnya kan an nikah usunnatiyah pertanyaannya begini apakah sunnah itu term fikih atau hadis jadi nikah itu hukumnya bukan sunnah aslukulisya'i'in al ibaha asal segala sesuatu itu mubah saya contohkan wudhu wudhu itu juga mubah kapan menjadi sunnah karena ia tradisi nabi kebiasaan nabi kapan wudhu menjadi wajib misalnya kalau kita mau sholat kemudian mau baca Qur'an atau mau tawaf bahkan wudhu bisa menjadi haram nah kapan itu sudah tiba waktu sholat saya harus wudhukan karena ada air tapi anak istri saya belum minum maka haram kalau wudhu itu wajib tayammum begitu pula nikah bisa haram bisa wajib jadi hukum itu ada berapa? hukum ada dua halal dan haram nanti yang halal ada empat makroh wajib mubah sunnah itu halal semua tapi ziarah kubur itu hukumnya bid'ah tidak ada hukum bid'ah itu orang tidak ngaji tidak ada hukum itu cuma dua halal dan haram nanti yang halal ada empat wajib makroh sunnah mubah itu rahmatnya Allah ya yang halal ada empat yang haram ada satu kenapa pilih yang haram? nah di tengah-tengah itu umurun mustabihat ada yang remang-remang ya baik kalau ada itu Sayyidah al-adawiyah ya salah satu puisi beliau itu begini arftul hawa saya tahu cinta itu setelah aku mencintai Allah itu kemudian puisi beliau yang terkenal yang lain adalah aku mencintaimu karena dua cinta hubbul hawa karena cinta memang karena aku mencintaimu redaksi Qur'an itu untuk menyatakan cinta itu apa? paling rendah itu hawa namanya impresi dalam bahasa Arab ya dalam bahasa Arab impresi minat di atas hawa itu apa? ada yang tahu? hawa itu maknanya irodah itu maknanya kehendak yang kuat ada yang tahu? di atas hawa itu apa? ada? ada yang tahu? ada hawa ada hub kemudian ada fisik rindu hatinya dikuasai rindu kemudian alik hatinya bergantung kepada yang dicintai itu kemudian syaf semua kesadarannya disandra oleh yang dicintai kemudian syaghof ini ada di surat di surat Yusuf ya baru di atas itu nanti junun majnun majnun ini terambil dari kata jannah maknanya sembunyi jin itu tersembunyi janin sesuatu yang tersembunyi dalam rahim ibu majnun akalnya tersembunyi alias hilang ibu kata Rabbiyatul Adwiyah itu ada hubbul hawa wahubun liannaka ahlun lizahka Tuhan aku menyintamu karena dua cinta satu karena memang aku mencintaimu jadi upaya upaya apa beliau sendiri ya yang kedua karena memang engkau lah yang paling layak dicintai maka bagi para mistikus bagi para sufi cara memaknai kalimat tawahid itu berbeda dengan pendekatan fikir mungkin adik-adik yang di luar tahu kalimat tawahid ya apa takbir saja tawahid itu apa kalimat tawahid apa la ilaha illallah negasi la ilaha nafi illallah afirmasi atau isbat dalam term fikir la ilaha maknanya la ma'abudah tidak ada yang mematas disembah dalam tawahid la ma'ujudah tidak ada yang eksis dalam tasawuf dalam filsafat la ma'kula tidak ada yang lebih rasional illallah dalam tasawuf la ilaha maknanya la ma'abud tidak ada yang mematas disembah tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari jomblo yang berkepanjangan ini illallah itu juga berarti makna yang kelima apa itu kalimat tawahid versi jomblo ya versi jomblo terbaru berarti malam ini nah kalau begitu kan ada memang memang kerahipan ini dilarang kerahipan tau ya ar-rohbaniyah itu ada di surat fatah itu tapi rohbi adil adawiyah ini punya pertanyaan kepada semua calon suaminya ada laki-laki yang melamar beliau salah satu rumah tercantik beliau itu di basrah ya kalau sekarang Paris lah ya jadi kota Uzbekistan lah itu di Uzbekistan itu kalau ada perempuan sepuluh lewat yang cantik sebelas itu yang ke sebelas imajinasinya siapa penanya ini ah itu imajinasinya itu atau bayang-bayangnya dua belas berarti itu bayang-bayangnya pun cantik itu baik jadi beliau punya pertanyaan begini kepada semua calon suami apakah kamu bisa membimbing saya memastikan saya masuk surga tidak ada yang bisa kan itu selain Allah itu adakah orang masuk surga gara-gara amal mungkin yang di luar bisa jawab ada orang masuk surga gara-gara amalnya itu tidak ada kalau ada itu orang sombong itu walaulah walaulah orang yang sombong itu ngajak orang lain sombong jadi sombong level kampung level kecamatan yang nanti naik sombong nasional yang sering membanggakan ibadahnya maka kalau ngaji hikam hikmah pertama aforisma Tuan Guru Alexandria itu min alamat itu itu amal dulu yang dihantap ciri orang yang mengandalkan menggantungkan mau nomor satukan amal kalau beramal yang dicari dar itu memang bertingkat tingkat bukan jar dulu tapi dar bolehkah di Quran begitu kok orang baik surga buruk neraka ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang surganya Allah itu tapi yang paling tinggi tidak berharap yang lain itu adakah orang-orang yang seperti itu ada seperti Rabiah tadi itu jadi tidak menikah itu punya alasan sama dengan begini suatu ketika dulu makam nabi itu tidak ditutup ini cerita ini populer di banyak-banyak buku sejarah kalau teman-teman mau tahu bacaan kalian di sejarah itu apa? enggak ada bacaan ya enggak apa-apa saya membaca tarikh Ibnu Khaldun itu ada 8 jilid Ibnu Asakir ya tarikh Addimasko teman-teman harus bahkan saya punya sebenarnya kalau tadi kembali kafabilahi waliyah kafabilahi syahidah saya punya buku bukunya Gerensey Azhar itu riset tentang kuburan kasfustur amawskillamin ahkamil kubur itu riset tentang kuburan semua itu ada orang-orang yang amalnya istimewa yang lalu di dalam kubur itu mengalami kelihatannya kurang kerjaan tapi begitulah ulama itu jadi Robiyantul Adawiyah ini tidak menikah gara-gara itu dan banyak sekali Ibni Taimiyah ini salah satu ulama yang prolifik ya polimatik ya banyak yang kontroversi tapi buku-bukunya yang saya punya adalah iktidaw sirotil mustaqim saudara kita wahabi itu sering salah paham membaca Ibni Taimiyah itu buku yang lain yang saya punya buku dialog beliau tentang dialog dengan Kristen aljawab sahih liman baddala dinal masif buku itu juga sangat populer di samping majumum fatawa itu ya ada hadis yang dikutip dalam iktidaw sirotil mustaqim itu man baddala dihinahu faktulu yang pindah agama bunuh dia wah itu ekstrim sekali itu kalau makna sekarang tidak begitu yang mengkhianati negara bunuh dia itu makna yang sekarang kenapa? karena dulu baddala din din itu citizenship ke warga negaraan kalau dulu ke warga negaraan ditandai agama makanya panggilan alfarisi itu panggilan rasis itu memanggil bersia itu sangat rasis karena menuduh majusi sama dengan menuduh majusi romawi itu sama dengan menuduh kristal jaman dulu ya panggilan rasis lah kalau sekarang apa? kadrun ya apa itu? iya kadrun itu dari kata kadar kotor ya kadar ya kadro itu kader mungkin yang punya kader juga kotor-kotor juga itu itu sebutan juga cebong ya iya kata itu kata itu kan Qur'an tandingannya bikinan Musa Ilama ada yang baca Musa Ilama iya diftak ya iya diftak bintah diftain naqomatan qin a'laka filma wa'asfalaka fitin wahai kodo anak dari dua kodo ayo kamu berteriaklah kodo ngorek kuat tenaga bagian atasmu di tanah bagian bawahnya di air bagian atasmu di air bagian bawahnya di tanah lalu pertanyaan kedua anda harus memilih calon suami anda anda memilih calon suami bolehkah? boleh itu tetapi cara yang lebih penting adalah memantaskan diri jadi kalau tadi tidak menikah itu bukan melanggar syariat tidak jadi itu pilihan pribadi Bung Hatta dulu menikah umur 44 tahun Kiai Hasim Asari 21 tahun Saidina Ali 19 tahun Syed Muhammad Abdu 16 tahun itu Bung Hatta 44 itu Kiai Mbah Manap Kiai Amdul Karim pendiri Pondok Lirboyo di Jawa Timur 45 tahun jadi bukan soal umur berapa, umur berapa itu bukan tradisi orang Arab menikah itu laki-laki 15-16 perempuan 9-12 kalau Nabi menikah umur 25 Nabi terlambat 10 tahun karena tradisinya 15 tahun jadi jangan Nabi 25 ini katanya kalau 25 lewat kalau 25 kebawah kan jodoh di tangan Tuhan kalau 25 ke atas Tuhan angkat tangan sudah lepas tangan tidak, jadi jangan khawatir tidak ada garansi nanti baik itu boleh milih kak kepada penanya tadi memang harus pilih memang harus dipilih juga sehubungan dengan pertanyaan ketiga tadi menikah tanpa cinta saya ingin bertanya, cinta itu apa? kita tidak pernah menginstal cinta di anak kita tiba-tiba kita cinta kepada anak itu bahkan teori cinta itu teori memandang itu berlaku, ini mere exposure effect ada istilah dalam psikologi ya saya juga karena saya mengajar itu dulu terus kan gak apa-apa suaranya masih ada ada menara Eiffel ya menara Eiffel ini menara paling dibenci dulu tapi setelah bangunan, meskipun kenapa? karena bangunan ini dianggap mengotori kota Paris Paris jadi kata orang Paris Togeville ya Tower Eiffel Tower itu kata orang sana ia dianggap mengotori merusak keindahan kota Paris itu yang sudah sangat terkenal tapi lama-lama orang terbiasa itu kan itu menara gak selesai kalau ketahuan saudara kita orang Madura dikiloin itu mungkin ada yang Madura dikiloin besinya kan itu bangunan gak selesai tapi sekarang orang jatuh cinta sekarang silahkan anda cari informasi lebih 6 ribu, lebih dari 6 ribu orang menikah dengan menara Eiffel dan ada surat nikahnya lebih dari 6 ribu orang dalam setahun itu nyaris 2,9 juta orang berkunjung kesana menara gak jadi tuh tadinya mau dibangun di Barcelona itu untuk menandai revolusi industri kenapa cinta? dia lihat tiap hari gitu nah cinta itu bukan urusan kita Allah yang tumbuhkan tinggal niatnya bagaimana? kalau siapakah lelaki yang paling dibenci perempuan? siapa? bisakah kita sangat membenci kalau tadinya kita tidak sangat mencintai? bisa gak itu? kalau ini dijawab anda menjawab pertanyaan anda sendiri untuk pertanyaan ketiga tadi itu ya siapa lelaki yang paling dibenci oleh perempuan? bisakah kita membenci seseorang yang tadinya tidak kita cintai? oleh karena itu Allah itu hanya ciptakan cinta dalam perspektif tasawuf ya kapan benci itu terjadi? benci adalah nama lain dari cinta yang disakiti nama lain dari cinta yang dijederai jadi lelaki yang paling dibenci perempuan adalah mantan suaminya yang selingkuh atau menikah dengan perempuan lain atau masih jadi suaminya lah itu nah itu dia alhamdulillah ya dahulu orang tua kita menikahkan anaknya 12, 13 itu bagi saya sah sah karena tradisi kok itu nikah itu budaya, produk budaya itu salah satu tujuan agama itu apa sih? menjaga generasi bagaimana supaya ada regenerasi terus? ya menikah coba LGBT semua ini berandai anda ya akan punah kan manusia itu mati semua nanti kalau semuanya LGBT itu jadi Hifzun Nasel menjaga generasi disamping menikah, mendidih generasi yang berkualitas dan sebagainya banyak kok pernikahan yang perjodohan saya pun termasuk itu kalau anda membaca postingan saya di Facebook itu saya menikah 18 istri saya 16 tidak ada problem santai saja itu justru yang menikah di depan kahbah itu yang macem-macem lah ya sebenarnya niat saja itu pak saya husuk kalau sholat di Masjidil Haram di Indonesia tidak husuk anda menyembah masjid bukan menyembah Allah itu ketika Nabi meninggal pidato Sayyidina Ubakar begini kan Sayyidina Umar marah-marah siapa yang katakan Nabi Muhammad meninggal siapa yang katakan Muhammad mati saya akan jadikan istrinya janda dan anaknya yatim itu dari mana mau dibunuh itu lalu pidato Sayyidina Ubakar ini begini Raja Allah mankana ya ambudu Muhammadan fa innahu khutmat siapa yang menyembah Muhammad dia sudah meninggal sallallahu alaihi salam ya tapi wa mankana ya ambudu Allah barang siapa menyembah Allah fa innahu hayyun la yamud Allah itu hidup dan gak pernah mati saya husuk pak kalau Ramadan anda nyembah waktu anda mempertuhankan waktu dimanapun seharusnya kita latihan itu nah ini pentingnya belajar tasawuf ya jadi dimanapun berada kita tetap bersama Allah itu man lam yakun bil ahad lam yakun bi ahad orang yang tidak bersama Allah dia tidak bersama dengan siapapun itu karena selain Allah itu wujud itu wujud itu palsu wujud itu Allah saja yang hakiki itu ada orang ateis tidak percaya Tuhan itu ateis amatir saya tidak bisa menjadi ateis karena saya tidak bisa membuktikan Tuhan tidak ada saya tidak bisa itu ada itu apa sih bisa tidak ada itu dihapus itu tidak bisa ini kalau kita buang ke planet Mars tetap ada kita hancurkan hanya berubah bentuk tetap ada kalau kita buang ke laut kita tanam di tanah iya tetap ada apalagi dia sejat yang maha ada yang wajib berwujud tidak bisa kita hilangkan ibu barulah ilahi Allah ibu nah jadi soal itu saya kira kalau pendapat saya tadi ya boleh tidak setuju kan negara demokrasi ini ya pendapat saya itu mudah ya tradisi saya kira dulu orang-orang tua kita juga menikah usia muda apa mereka belajar parenting apa mereka belajar peranikah tidak ada itu tapi nyaris tidak ada perceraian di Malang saja jumlah janda per tahun itu tiga ribu anda boleh ke Malang itu kabupaten Malang ya bukan di kota ini jadi ada dua konsep surga ini di langit jana tunai di bumi janda tunai dan itu bersebelahan dengan pesantren kami jadi pengadilan agama itu nanti boleh dibuktikan kalau kesana setiap hari kita mendengar dan itu janda-janda muda semua ini jomblo kan harus peduli ke mereka bagaimana itu dia empowerment ya jadi pilih saja bagaimana kalau tradisi kalau memang perintah agama itu ma'ruf ya bergaul saja ma'ruf itu syirubunna bil ma'ruf itu bergaul dengan cara yang dikenal yang populer saya sebutkan saja misalnya hadis populer tapi orang salah kaprah misalnya kalau boleh saya nyuruh seseorang sujud pada seseorang manusia sujud ke manusia istri saya perintahkan ayah sudah lisa uji atau istri saya perintahkan bersujud ke suami itu apa maknanya? maknanya adalah istri memuliakan suami apa yang harus digarisbawahi itu simpan dulu saya bacakan hadis lain misalnya begini singkat saja kalau istri tidak mau melayani suaminya istri wajib melayani suaminya bahkan di atas meja makan di atas pelana kuda kalau perlu di atas kulkas zaman sekarang di atas mesin cuci kalau istri tidak melayani suaminya sampai pagi suaminya marah dia dilaknat 70 ribu malaikat iya kan? anda percaya hadis itu? percaya nggak itu? kalau saya percaya saya ilmuwan sudah saya buktikan tapi patut digarisbawahi itu apa maknanya? istri tidak boleh mengecewakan itu substansinya sekarang bagaimana kalau dibalik suaminya letoy istrinya sahwatnya jumbo misalnya kalau suaminya nggak bisa memuaskan itu kan kecewa istri kan? itu berlaku sebaliknya maka oleh karena itu ambil substansinya tadi itu substansinya tidak boleh mengecewakan pasangan kita jadi bagaimana kalau suami menolak istri? sebaliknya lah itu nah kadang bahasa Arab itu disalahpahami ini memang budaya kita paternalistik ya ini bahasa Arab disalahpahami bahasa Arab ini untuk menyebut matahari dan rembulan komaroin sungai dan laut bahroin kalau di Quran ada redaksi misalnya kok ini sangat paternalistik ya Allah saja itu domirnya pronoun personal kata ganti itu laki-laki kata gantinya itu maskulin bahasa Perancis sama ada maskulin feminin juga kenapa begitu? ini soal bahasa saja sebenarnya tidak ada umumnya dengan laki-laki dan perempuan sama dengan begini main bola itu pemenangnya yang mencetak gol lebih banyak kenapa nggak diganti aturannya? kalau diganti selesai itu itu kan kesepakatan kita saja kan? kalau ini kita sepakat namanya kompor sampe giamat ini kompor ini ini kan kesepakatan kita kesepakatan budaya uang panai ya kan? itu kan kesepakatan budaya saja ya beberapa ada kan tujuannya baik memuliakan perempuan tapi ada beberapa yang keberatan padahal agama itu gampang seharusnya nggak dipersulit jangan keluarnya bagaimana? bisa dikomunikasikan itu budaya itu tradisi baik dan tidak satupun agama yang tidak kompatibel dengan budaya itu pasti itu sehubungan dengan nikah menurut 13 atau berapa tadi semuanya kompatibel itu contoh saja contoh sederhana adalah menutup aurat itu bahasa budaya itu menutup aurat laki-laki jelas ya batasnya itu loh perempuan jelas itu tidak diperdebatkan yang nampak kalau yang nampak kuping berarti itu yang nampak apa? perhiasan itu misalnya kan ada yang perhiasan apa yang nampak? kalau perhiasan itu maknanya giwang ya kuping boleh kelihatan kalau perhiasan maknanya rambut berarti perhiasan berarti rambut boleh kelihatan berarti leher juga boleh ada liuntinya, ada kalungnya itu dan itu hanya batas menutup auratnya wajib batasnya diperdebatkan caranya bagaimana? boleh nggak pakai batik? boleh pak saya di tradisi di kampung saya kardus silahkan triplek juga nggak apa-apa karpet terpal boleh itu sesuaikan dengan budaya itu sebuah agama itu kompatibel dengan kebudayaan boleh sarung misalnya karena sarung lebih fleksibel kan ya aksesnya gampang coba perhatikan pria-pria besti itu banyak bersarung betul ya nah ini bersarung beliau juga ya kalau belum beristri dia pakai sarung ya berbahaya itu biasanya nggak sempakan di dalam nggak pakai sarung nah cuma untuk penanya kedua mungkin tradisi kita kalau memilih menurut saya wajib itu Anda apa mau dihargai murah itu? kalau saya punya anak perempuan misalnya lalu maharnya 50 ribu itu kan malu saya saya ilmuwan kok ya kan? standar saya tinggi itu itu kan malu itu nah alangkah baiknya kita memantaskan diri bahwa kalau ada nanti kok nggak bisa diperbaiki Anda boleh minta tolong orang lain bisa saya tambahkan satu kisah untuk beliau ini supaya mantap ya mungkin beliau mantap dengan pilihan seseorang dengan seseorang kita paham lah bahasa jomblo gitu kita paham gitu kayak lagi bimbang ya jadi ngajinya ngajinya modus itu intinya dia cari pembenaran kalau saya boleh nggak? saya kasih contoh begini Syedah Fatimah ini merasa paling jadi perempuan paling sedih di dunia bertanya kepada ayah andanya Nabi Muhammad ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waala Jamila Anbiya Al-Fassalam kemudian beliau bertanya kepada ayahnya begini Pak ayah anda adakah perempuan yang lebih sedih dari saya? bapaknya miskin suaminya miskin ditinggal mati ditinggal wafat oleh ibunya beliau tangannya ini sampai apa? apa? bahasa jawa kapalan itu apa? apa disini ya? keras itu karena menjadi kulih menjadi buruh menggiling gandum jadi gandum itu kalau sekarang kan ada mesin dulu didorong itu kalau tidak pakai kuda keledai maaf didorong pakai manual itu beliau jadi buruh itu atau digiling di batu itu pakai tangan lalu sabda Nabi begini coba kamu datang ke Ashabul Ghafi Ashabul Ghafi disini kamu datang ke Ashabul Ghafi sana itu belok kanan sebelah rumahnya ketua Fatayat itu nah masuk ke situ ada rumah perempuan lalu ketop pintu beliau itu banyak sekali hidangan seperti Talisa baru masuk gitu hidangan terus Sayyidah Fatimah bertanya ibu jualan ya? udah nggak jualan ini kok banyak makanan banyak minuman ini makanan minuman kesukaan suami saya terus maaf ibu kok di pojokan ruangan itu ada kayu balok bahasa jawa itu usuk 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 ya penyangga untuk genteng apa itu? apa namanya? ya kayu balok lah pokoknya itu dibayangkan saja seperti anda membayangkan kakek Sugiono gampang kan membayangkan kan penyangga genteng itu loh tau kan ya? ya ustazah miyabi lah mungkin ya wah itu banyak batuk-batuk itu pasti nanti share it ke saya kak nggak apa-apa bisa bertukar video itu nanti ya pokoknya kayu penyangga genteng tau ya? tau kan ya? penyangga genteng itu ibu itu di pojokan ruangan kok ada balok kayu itu ah ini untuk mukul-mukul saya siapa tau nanti suami saya datang marah-marah saya siap dipukul maaf ibu kok pake ini saja jadi pake daleman saja itu pake swim sweet pakaian renang swim renang swim pakaian ya sempak itu pakaian renang juga swim pack swim renang pack bungkus bungkus untuk berenang itu itu penyelamat penyelamat masa depan kan masa depan manusia disitu kan ya? coba itu nggak ada isinya sarung itu loh nggak ada peradaban manusia itu jangan remehkan sarung karena peradaban kita bermula dari sana baik jadi istri tadi itu menghidangkan makanan kesukaan suaminya rela dipukuli hanya pake pakaian dalam saja itu barangkali nanti suami datang minta dilayani saya layani semaksimal mungkin Sayyidah Fatimah bertanya begini apa suami ibu ikut berjuang dengan bapak saya berjuang bersama nabi itu loh ya bentar wajihat itu tidak suami saya penjudi suami saya pemabuk suami saya bezina tapi dia selalu menafkahi saya lahir batin satu yang kedua suami saya tidak melarang saya masuk Islam jadi urusan di luar rumah urusan suami saya bukan urusan saya dalam rumah urusan saya gara-gara sikap istri seperti itu nanti suaminya masuk Islam itu boleh jadi ini supaya seneng ya kan kalau memang boleh jadi ada takbirnya berarti itu boleh jadi gitu kalau sekiranya nggak sanggup Anda tipe pertanyaan untuk penanyaan begini Anda tipe orang yang bisa mempengaruhi atau gampang dipengaruhi kalau Anda bisa pengaruhi silahkan seperti perubatan itu tidak terpengaruh dengan sikap suaminya tidak itu kalau Anda tipe orang yang itu yang udah dipengaruhi kalau bingung cari masih selamatan saja kenapa sih kenapa repot-repot ya kan kalau perlu sekarang ada guru tamu diman saya bisa jadi saksi juga saya menikahkan orang juga sering iya kan ada hadis populer kan menekah wa'ankah lillahi ta'ala istahqawila ya tahu barang siapa menikahkan anak menikah atau menikahkan anaknya waduh dia berat jadi wali wali jalur nikah enak banget itu boleh jadi Ustaz untuk Ustaz Ibrahim tadi yang ketiga itu boleh jadi itu jalur wali dari sana enggak usah salahkan orang tua itu tradisi segera demikian ya jadi tadi sahabat tiga orang penanya dari sahabat kita pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab sangat jelas oleh al-Ustaz bahwa dalam terutama dalam menikah khususnya memilih calon pasangan baik bagi laki-laki maupun perempuan ya wajib hukumnya kita memilih memilih calonnya nah kalau memang sudah satu frekuensi ya sudah satu frekuensi dengan si calonnya silahkan dilanjutkan tapi kalau memang masih ada kegancelan silahkan ya banyak dibedek sahabat-sahabat matan di sini ya begitu mungkin sahabat Nur Asia yang ada di luar sana yang masih kondisi hatinya bimbang dalam menentukan jawaban mungkin bagi si calonnya selanjutnya sahabat-sahabat yang lain mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada guru kita ini sekali lagi saya mengatakan bahwa kita sangat beruntung yang hadir di ruangan ini kita adalah orang-orang yang beruntung bisa bertemu langsung dengan beliau bisa belajar berguru langsung kepada beliau ya mungkin selama ini kita melihat beliau berbicara di sosial media ya kita ini jauh ya dari Jawa Timur hanya bisa melihat menonton beliau di Facebook atau di Zoom nah malam hari ini kita memiliki kesempatan untuk bertanya langsung silahkan mungkin masih ada dari sahabat Fatayat orang Jawa silahkan sebelum kita mendengarkan puisi dari Ustaz Birja ada 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 selamat selamat oke langsung ke pertanyaan saya mau bertanya kan ada kata-kata sebaik-baiknya perhiasan diri ini adalah wanita soleh Masya Allah ada beberapa perhiasan gak sih ya udah 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 rizka 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas tidak kalian yang kita inginkan kami kami merupakan berkelas sebenarnya kami juga kami berada di mus ada pun pertanyaan saya yang pertama tentang pernikahan anak yang meraihnya di daerah kita ya usia di 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 kita yang salah satunya adalah karena orang tua merata bahwa dia berhak memaksa anak ini karena hak itu kejualan yang ini itu yang dikali saya satu alasannya yang pertanyaannya bagaimana kira-kira kita sebagai organisasi perutuan dan kita kita tumpukan tradisi juga bagaimana kemungkinan kemungkinan pertanyaan yang kedua ini ada buku yang pernah saya baca ini dalam pagi berikan konsepnya bagaimana dalam rumah tangga itu ada bahagia dan membahagiakan nah ada beberapa adat kita atau budaya muda yang di daerah kita ini bahwa semua yang menyiapkan ada yang berlis pekerjaan itu adalah tugas perbuangan sedangkan soal itu tiap orang bertanya karena sebenarnya diperkuang luar tanpa ya tata-tata itu sudah capri ya 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 Masya Allah Tadi yang bilang kalau tadi menginginkan apa ekor saya luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa jadi pertanyaan saya kembali lagi tugas organisasi perlayan yang memperlukan yang minimalisnya ini kariran jengan sebenarnya sulit supaya ada sebalik memikirkan ada tapi tidak apalagi tidak keras tidak tertinggung tidak mengatakan orang itu karena jangan kalau kita datang ke rumah lagi tua kita selalu makan juga kita pergi makan ada jadi meja padahal dulu itu disuruh ini padahal sekali itu saya tidak tahu gimana anak mobil ini apalagi terseram perempuan itu ini saya curhat sendiri dari tadi curhatnya perempuan itu dari awal mau saja haib itu sudah sakit sudah ada di jalan mau hamil sudah sakit kemudian melahirkan sakit Masya Allah banyak kesakiran banyak mau benar-baus saja itu sakit juga ini kembali terang sakit ini perempuan tapi kembali lagi bagaimana kita saya ini dia membaca itu tadi emosi itu padalah bahagia dan membahagiakan bahkan ada beberapa ayat disitu dia membedahkan ya yang ya itu pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang ketiga betul-betul mau gili ini beberapa ayat dan merupakan kursus dari ketua tanggisi ya bahwa patayat ini harus punya program bagaimana supaya pengurusnya itu sudah menikah Masya Allah bagaimana hukumnya saya misalnya dibagi ketua patayat menjadikan jodoh untuk mereka halal buba-bubba apakah ini tidak termas tadi bahwa ini saya malangkah lagi dari menikahkan mereka bahaya pertanyaan saya berdosa kalau saya juga tidak tidak kepada seseorang tetapi tidak datang-datang apakah saya tanam mencari yang lain yang mau datang terima kasih yang lain terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah ada 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 sahabat ketua patayat katanya mewakili patayat betul-betul mewakili ya langsung tiga pertanyaan ya jadi tadi ada sahabat ihsan mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya kriteria perempuan soleha itu apakah yang hafal Al-Quran apakah yang apa tadi yang panjang jilbabnya misalnya atau yang apa yang selalu menundukkan pandangannya atau yang pakai cadar atau yang lembut sekali suaranya tidak seperti suaranya moderator yang kedua dari sahabat ketua patayat ini tadi banyak sekali pertanyaannya sampai tiga apa tadi itu gak pertanyaan ya tentang perkawinan anak dispensasinya ketika yang dibawah 19 tahun kemudian yang kedua tentang konsep konsep mubadalah kalau yang sering saya dengar konsep kesalingan ya harus ada kesalingan dalam rumah tangga saling melindungi saling menyayangi dan seterusnya saling membantu kemudian yang ketiga ya saya tidak usah mengulangi pertanyaan ketiga agak horror jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saya berikan kesempatan saya memberikan kami kami harapkan bersama jawaban dari alustaz ustaz budiman sesuai dengan petunjuk beliau ustaz budiman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan memberikan pencerahan kepada kami mengenai empat pertanyaan tadi dari kedua sahabat kita waktu dan kesempatan yang saya berikan dengan hormat saya berikan dengan hormat menghargai saya yang saya bicara terima kasih saya jawab yang saya bisa terima kasih terima kasih terima kasih di si 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 pakai lebih si masing-masing si pakai si saling nah itu bisa dibawa ke hal-hal yang positif bisa juga ke negatif karena ada si yang negatif nah tujuan kita kan tadi seperti yang disebutkan ya kita mau ke menuju ke Allah paling yang rendah ya kita ke syurga gitu tadi saya kembali ke al-jaru qobladdar itu jadi ya sih di dalam bahasa bugis itu ya kita arahkan ke positif Mali sifat rape Mali itu sifat keingat dan seterusnya kan banyak ya tapi itu kalau dibalik menjadi negatif kan banyak ya sih ya sih saya nggak nggak berani menyebutnya nanti di dijadikan lagi istilah yang jelas ada istilah-istilah saling-saling itu ya kalau dalam bahasa Indonesia saling memangsa saling mencaci dan seterusnya kan itu negatif nah itu yang apa namanya yang saya ingin sampaikan jadi di budaya kita ada namanya si tadi nah si ini selalu apa namanya sudah sepertinya sudah mau hilang seolah-olah kita kehilangan pijakan di kita dianggap barang itu sudah tidak tidak laku sekarang tidak keren begitu padahal hal-hal seperti ini saya setuju tadi tuh seperti yang disampaikan tadi Gus Dovir itu mahal itu harus mahal di bugis ada tradisi kita tradisi kita di bugis itu ada namanya ya si tina jai ya jadi nilai kita perempuan itu harus dibayar atau di di hargai dengan berapa nilai kita makanya tuh orang tua kita dulu tidak pernah menyebut jumlah mahal tidak pernah yang kalau di di apa namanya di di lamar anaknya dia tidak pernah menyebut angka tapi yang yang disebut hanya ya si tina jai orang yang memahami si tina jai itu ya itulah orang yang yang apa namanya ya sepantasnya yang sekufu orang tuh kita tidak sekarang ini kalau ada orang saya sekarang ini saya lagi kebetulan saya mengajar mengajar tafsir tentang mahal ini mahal saya saya apa namanya bukan menjadi provokator provokator kalau perlu kasih tinggi tuh maharnya tinggi maharnya karena itulah yang membuat kita manusia menjadi si tina jai sekarang ini banyak ada yang bahkan mencomot hadis i seru i seru i seru mu'na itu menjadi seolah-olah kita tidak si tina jai di depan manusia tidak si tina jai ini kalau yang lain-lain misalnya wampanek wampanek juga itu bisa itu bahkan dalam Al-Qur'an Umar bin Khattab itu pernah di di kritik oleh perempuan itu ketika menyebut itu mau membatasi jumlah mahal jumlah mahal jumlah mahal nah ini jadi aja mana ke mana masa ilham ada itu mana terlaku tidak saya dari dulu saya mengatakan begini sama adik-adik mahasiswa kalau adik-adik punya mahnit tanpa mencari anda akan didatangi jadi sekarang perbanyak mahnit perbanyak mahnitnya mahnitnya banyak dan adik-adik tinggal menyiasati itu saya kasih contoh ya saya kasih contoh ada teman dulu hidupnya hanya di masjid kerjanya hanya memutar kaset hidup mulai dari pengaji bikinnya putar kaset mengaji salawatan lama-lama naik levelnya azan muazzin levelnya naik lagi menjadi imam dan seterusnya levelnya naik menjadi pencerama di majelis takli akhirnya akhirnya ibu bukan ibunya yang jatuh cinta neneknya yang jatuh cinta bahkan bahkan nanti maharnya itu luar biasa kalau dibayangkan itu tidak mungkin tidak mungkin karena si pihak perempuan ini itu apa namanya membuat si tinajanya orang si tinajanya saya tidak sepakat itu itu kalau kita mengatakan wah kita mengikuti sunnah nabi itu ayisaruhu mu'na itu jadi ada kabar di jawa jadi ada kabar di jawa tadi itu tradisi tradisi saya kira itu itu saja yang saya mau sampaikan mudah-mudahan bisa dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam dari sahabat yang lain waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat baik terima kasih ada beberapa versi bahwa nabi Muhammad ini tidur di luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidur di luar pintu ya karena menggandungkan istrinya versi lain juga menyatakan bahwa istri-istri beliau sedang marah-marah memang ada dua kubu istri beliau ini jadi kalau pakai grup WA ada dua grup itu nabi ada kubu yang masih muda-muda Saidah Aisyah ya ada yang kubu yang sudah agak sepuh ya Saidah Zainab dan Saidah juga apa Zainab Pinti Jahsi ya betul umur selama juga baik kita mengenai pernikahan dini ini sebenarnya problem di semua negara kalau saya membaca Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia nomor satu parameternya adalah pendidikan baru nanti ekonomi baru kesehatan ya dan lain-lain artinya semakin tingkat pendidikan ini tinggi semakin semakin kita ini memahami itu ya bahkan menurut saya seharusnya seharusnya ya seharusnya diperketat lah itu bagaimanapun ya perceraian ini halal tapi tetap ya dimurgai oleh Tuhan itu itu jangan diambil halalnya tapi iya abogadul halal yang itu redaksi itu dimulai dengan abogad bukan halalnya abogadul halal indahullah at-tolak yang paling dimurgai oleh Allah ya meskipun itu halal ambil abogadnya jangan halalnya kemudian pernikahan dini ini seringkali data di BPS ya kalau di di Jawa Timur itu 2014 atau 2015 ya saya lupa itu perceraian itu rata-rata karena pernikahan dini karena pernikahan belum rata-rata mohon maaf ya sebagian istrinya ke luar negeri jadi tenaga kerja nah ini kan sudah salah seharusnya kan suami yang bekerja mencuci memasak kemudian mengasuh anak itu suami seharusnya di merek-merek baju saja itu kita bisa lihat itu kalau kotor serahkan ibumu tengok saja di merek-merek baju di belakang itu kalau kotor kenapa bukan dicuci sendiri kenapa bukan serahkan ayahmu bahkan kalau tidak diserahkan kepada ibu serahkan ke pembantu yang itu lagi-lagi perempuan jadi justru dulu ada ada ayat Quran kan begini di surat balad ayat yang ke-10 ya wama adroka malakobah fak kurokobah kalau di Quran dalam ulumul Quran ada ma adroka manusia tidak akan pernah paham tidak akan pernah itu ma adroka itu akobah jalan terjal mendaki itu apa? fak kurokobah melepaskan belenggu dulu belenggu itu perbudakan kalau sekarang kebodohan kemiskinan kemalasan itu yang harus kita lepas jadi saya kira cara mengadvokasinya adalah pendidikan baru nanti sampai kepada solihah tadi pertanyaan solihah itu pantas 14 kriteria soleh itu saya ambil satu saja muti'ah dia yang taat taat ke suami ya tapi nomor satu dia taat pada Tuhan itu dia taat pada agama bayangkan kalau agama saja dijaga apalagi cuma anaknya mertua ya kan? itu kan sepilih agama itu berat loh anaknya mertua paling 50 kilo beratnya ya kan? paling 60 kilo paling berat itu anaknya berat sekali itu kok agama yang paling yang solat saja yang itu bahagian dari agama berat sekali itu kalau solat itu ringan sudah penuh masjid itu setiap hari subuh terutamanya itu berarti solat itu berat tadi di awal kita singgung ya banyak orang kerja 10 jam 12 jam kuat dia solat itu berjumpa terokaan tidak kuat itu mana mau belanja dia kuat itu tapi diangkat sajadah saja enggak kuat itu dan seterusnya jadi soliha ini pantas solaha itu pantas perilakunya akhlaknya kemudian ada teman-teman tahu burdah ya kawakibuturi yafimadehi khairil bariyah itu karangan Imam Abu Siriyah Abu Sayyid ya 1203 wafat 1285 ada redaksi bunyinya begini pernah dengar itu maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Nabi Muhammad ini dipilih menjadi kekasih oleh Allah itu fahualladhi tamma dialah pribadi yang paripurna maknahu batinnya dulu baru lahirnya baru wa suratuhu kemudian sumastofahu habiban dia dipilih oleh Allah itu menjadi kekasihnya jadi kosmetik itu apa sih kosmetika ada yang bilang berasal dari kosmos bahasa Yunani maknanya tatanan aturan komposisi ada juga yang kosmetik kosmetika itu rias bersolek itu perempuan bukan perempuan kalau tidak senang bersolek itu baik apa kosmetik paling kosmetik di dunia ini apakah bedak apakah maskara kan bedak saya baru tahu itu ternyata fondasi itu tidak hanya bangunan apa make up pun ada fondasinya iya saya kan ini fondasi saya kira cuma bangunan ini fondasi ini sekian meter kalau lantai tiga ternyata make up pun ada fondasinya itu nah iya kosmetik ya kosmetik itu apa anda tahu kosmetiknya Syedah Khadijah itu apa saya nulis di buku Nabi Muhammad bukan orang Araf apa kosmetiknya Syedah Khadijah itu tidak ada kosmetik yang mengalahkan rasa bahagia kalau anda bahagia anda perempuan paling cantik di dunia itu bahagia kok bahagia bahkan Syedah Khadijah ini tidak tahu caranya susah tidak tahu itu caranya sedih itu beliau tidak tahu itu hanya sekali belum selesai ya hanya sekali Nabi berbaring di atas pahanya boleh dicoba nanti ini kak ya Nabi berbaring di atas paha Syedah Khadijah itu dan ibunda kita itu menetes air mata sampai membasahi pipi Nabi lalu Nabi bertanya maharnya Nabi itu kalau saya hitung zaman sekarang itu 1,3 miliar 20 entah ada ukiyah itu entah-entah terbaik bukan 20 ribu bukan 2 juta itu bukan jadi kalau katakan Nabi Muhammad miskin Muhammad yang mana Muhammad tambal ban pengusaha apa anak cabangnya Pertamina apa Pertamini kios bensin SRN itu apa Muhammad yang itu Nabi Muhammad orang kaya itu hanya beliau memilih miskin itu berkali-kali kan apa namanya gunung itu rawadat rawadat ini merayu maknanya rawadat guljibah lusuh meminta abin anafsifah roha'ayya masyamami itu dalam burda itu itu seharusnya itu ya gunung ini merayu mau kasih umas ke beliau tapi beliau menolak baik apa tadi barusan yang kelewatan itu sebelum itu apa ini faktor Rusia ya iya 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 jadi cantik ini yang makna saling tadi iya iya kemudian Nabi bertanya kenapa kamu menangis apakah kamu sedih menikah dengan saya tidak kata saya merasa pengorbanan saya belum maksimal jadi beliau katakan begini kalau nanti dalam perjuanganmu engkau menyeberangi lautan melintasi sungai danau engkau tidak menemukan perahu tidak mendapati rakit maka galilah kuburku jadikan tulang-tulangku ini rakit dan perahu itu bahasa saya itu keren sekali bahasa ini jadi setotal itu ya pengorbanannya kepada suami demikian pula suami apa balasan Nabi Muhammad kepada beliau itu bahkan sampai nanti di periode Madinah pun beliau senantiasa menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah sampai istri beliau yang lain cemburu itu dan cemburunya Sayyidah Aisyah tadi dua kubu kan kubu muda kubu tua itu ada itu ekstrim sekali itu bukan kalau telah memberimu yang lebih baik yang lebih mudah dan cantik itu beliau katakan kepada putrinya yakni Sayyidah Fatimah lalu sisi Fatimah mengadu kepada Nabi dan Nabi bilang kasih tahu kepada Aisyah itu ya secantik-cantik Aisyah dia menikah dengan Duda setua-tuanya Khadijah dia menikah dengan Perjaka itu itu keren sekali itu manajemen konflik namanya itu nah saya mau maknanya ini kak Mubadalah itu dua di awal saya katakan kalau menikah ceraikan dulu dirimu sendiri itu nomor satu itu ini pernyataan seorang Sufi ya juga pernyataan Gandhi Anthony Demelu kemudian banyak orang katakan ini bahkan bahkan sastrawan sastrawan yang dapat Nobel dari India itu Rabindranath Tagore jadi sastrawan buku apa idolanya Soekarno ya buku-bukunya banyak dipelajari kenapa karena diketahuin sama Nabi Juleman mas Islam biasa ya Islam yang standar ya gitu-gitu nah eh betul kita ambil ini ya konsep Mubadalah itu coba kita ambil kisah Nabi Nabi itu pernah menggilir Yatuf Yatuf itu berkeliling maknanya menggilir menggilir sembilan istrinya satu malam kalau satu istri satu jam berarti sembilan jam betul ya sahabat bertanya Nabi berapa kekuatan seksualmu ini kan sudah tua-tua kan ini sekalian lah hugal-hugalan ya dimansi latih itu juga dengan level imsak itu saya kira suami menahan diri juga Mubadalah juga itu eh sebab tadi itu loh perempuan cenderung ini teori ya boleh salah boleh salah tapi berlaku secara umum tidak mutlak it's not absolutely right tidak mutlak benar laki-laki maksudnya